assalamualaikum sobat kreatif Alhamdulillah bola-bola kentang goreng siap disajikan kentang yang biasanya dibuat kroket kali ini saya parut kasar jadi kudapan enak buat hari enak banget kurih monggo yang mau bikin buat lauk enak juga oles dengan mayo biar mantap atau saus sambal bismillahirrohmanirrohim mari kita ecek oh agak keasinan jadi nanti garamnya setengah sendok teh aja harus dikurangi ini tadi garamnya satu sendok teh harus dikurangi setengah saja mari kita lihat bahannya ada kentang dan wortel saya parut kasar wortelnya satu butir satu buah agak besar kentangnya 200 gram sambil menyerut kentang dan wortel saya mohon yang baru mampir mohon hubungannya dengan like komen dan juga subscribe karena subscribe itu gratis tapi akan menjadi ladang pahala buat sobat sobat kreatif semuanya setelah selesai kentang diserut saya tambahkan satu sendok makan garam aduk rata atau diremas-remas dengan tangan biar getahnya keluar dan warnanya tetap cantik warna kentang tidak menghitam kita sisihkan sejenak kentang dan wortel saya potong-potong bawang hijau saya pakai tiga lay lebih banyak lebih enak setelah selesai memotong ini kita bilas dengan air bersih dan diperas sampai airnya benar-benar tiris dan kesat pindahkan ke mangkuk lain nah seperti ini lalu kita pecahkan satu butir telur telurnya agak kecil saja ini terlalu besar kocok lepas telurnya atau kalau bisa pakai putihnya aja kita tambahkan lada dan juga garam saya ingatkan sekali lagi garamnya setengah sendok teh saja karena saya pakai satu sendok teh keasinan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong aduk rata setelah tercampur kita tambahkan dua macam tepung tepung terigu dan tepung jagung atau tepung maizena sedikit enggak perlu terlalu banyak tepung terigu tiga sendok makan dan maizena nya tiga sendok makan aduk-aduk lagi sampai tercampur nah ini telurnya terlalu besar tadi lembek banget setelah tercampur saya sudah panaskan minyak menggorengnya di fry biar kurih dan matang sempurna nah ini saya goreng dengan sendok kurang bagus hasilnya jadi saya jemblungin saja pakai tangan langsung ambil dengan jari kita balik sisinya saya goreng jadi dua kali gorengan nah siap dihidangkan selamat mencoba terima kasih yang sudah hadir yang sudah like komen dan juga yang sudah subscribe semoga Allah SWT membalas kebaikan sobat-sobat kreatif semuanya amin amin ya rohbaran alamin selamat mencoba sekali lagi terima kasih atas kebaikan sobat-sobat kreatif semuanya sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo saya lanjut sekarang saatnya icip-icip bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah enak 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 enak